Intro Ini adalah sebuah cerita seram dari Roblox Yang dimana ada sebuah akun yang bertemu dengan karakter Roblox Dengan penampilan yang sangat aneh Kira-kira siapakah dia? Dan apa maksud dari bukti-bukti yang ada di video kali ini? Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers Selamat datang di video creepypasta Roblox malam Jumat Dan di video kali ini Mimin akan mencoba untuk membahas sebuah cerita misterius Yang berjudul The Scream Ini adalah sebuah cerita tentang sebuah kelompok akun Roblox Yang pada awalnya berniat membuat sebuah game di Roblox Tapi pada saat game ini sedang dibuat Tiba-tiba tanpa sengaja ada sebuah akun aneh yang masuk ke dalam game buatan kelompok ini Lalu mengacaukan semuanya Oke, Mimin akan mencoba untuk membahas dan mencari tahu tentang cerita misteri Juga bukti-bukti yang ada di sebuah cerita berjudul The Scream ini The Scream adalah sebuah cerita creepypasta Roblox Yang ditulis di website Roblox Creepypasta Fandom Dan cerita ini baru ditulis oleh akun bernama Junk Zero Di sekitar tanggal 12 Februari 2022 kemarin Siapkan keberanian kalian untuk menonton creepypasta ini sampai habis Jadi, saya baru-baru ini bermain Roblox bersama dengan teman-teman saya Saya memang biasanya sering membuat atau memainkan game-game aneh di Roblox Salah satu game yang saya dan teman-teman saya buat Yang bernama Lomendo Scary Survive at 3 AM Ini adalah salah satu game horror aneh yang saya sedang buat Awalnya, semua berjalan normal, tidak ada yang aneh Tapi, setelah saya perhatikan Ada seseorang yang bergabung ke dalam game yang sedang saya buat ini Padahal, game ini sama sekali belum jadi Dan, entah bagaimana caranya akun Roblox tersebut bisa masuk ke dalam game buatan saya ini Tapi, tak lama akun tersebut lalu menghilang dan pergi dari game saya Mungkin, pikir saya dia hanya tidak sengaja masuk ke dalam game random Dan, mungkin hanya kebetulan dia masuk ke dalam game buatan saya ini Saya tidak berpikir panjang pada saat itu Jadi, saya dan teman-teman saya memutuskan untuk melanjutkan pembuatan game ini Tapi, tak lama setelah akun aneh tadi pergi Tiba-tiba, layar kami semua berubah menjadi warna hitam Kemudian, layar bergetar dan berkedip Lalu, hanya menampilkan warna merah di seluruh layarnya Setelah 1-2 menit, akhirnya layar kembali normal Saya dan teman-teman saya tentu saja bingung Tapi, kita tidak berpikir apa-apa pada saat itu Kita menganggap bahwa tadi mungkin hanya bug yang ada di Roblox Atau, mungkin kita tak sengaja memasukkan skrip yang tidak jelas Sehingga membuat hal tadi terjadi Kita mencoba untuk melupakannya Dan terus melanjutkan pembangunan game ini Ternyata, tanpa kita sadari Hal aneh terjadi lagi Layar dari game ini menampilkan gambar dan warna yang tidak normal Ini adalah bukti dari tampilannya Yang dimana, ini terlihat cukup gelap Dan terlihat ada cukup banyak warna merah yang memudar di layar tampilan game ini Kami, sekali lagi, menganggap bahwa ini mungkin adalah kesalahan dari skrip yang kami buat Tapi, pada saat kita berdiskusi Tidak ada yang mengaku memasukkan skrip apapun ke dalam game ini Sekarang, kita mulai sedikit merinding Kita memutuskan untuk keluar dan mencoba untuk masuk lagi ke dalam gamenya Tapi, kami malah dikirim dan diteleport ke dalam sebuah game berjudul Now, Everyone Can Be Happy Dialog dan teks di dalam game ini sangat aneh Dan, banyak menggunakan font Zalgo Oh iya, bagi kalian yang gak tau font Zalgo Font Zalgo adalah font aneh yang acak seperti ini Banyak dialog dan teks yang bermunculan Tapi, tidak ada satupun teks yang jelas Semuanya tertulis seperti kata acak yang aneh Dan ini adalah bukti dari tulisan-tulisannya Setelah teks-teks tadi bermunculan Kita tiba-tiba kembali diteleport ke dalam game buatan kita sendiri Tapi, game ini masih belum normal Layar tampilannya masih sama seperti tampilan sebelumnya Bedanya, sekarang terlihat jauh lebih terang Kita semua berdiskusi dan mengetik juga bertanya Apa yang sebenarnya terjadi Jujur, saya sendiri pun bingung Apa yang terjadi dengan game ini Kenapa kita bisa sampai diteleport ke dalam game lainnya Yang bahkan isi gamenya tidak jelas Dan tidak memiliki arti Pada saat kita sedang mengobrol di kolom chat Tak lama, kolom chat di dalam game ini Menghilang Dan kita benar-benar tidak bisa berkomunikasi Oh ya, apakah kalian masih ingat dengan orang aneh Yang sempat masuk ke dalam game ini di awal cerita tadi Nah, ternyata orang tersebut kembali masuk Tapi dengan tampilan seperti ini Entah bagaimana caranya Ia mengetik sebuah pesan kosong Yang padahal kolom chat di dalam game ini Bahkan sudah tidak ada Semua mulai menjadi berantakan Akun yang masuk tadi Lalu berubah tampilannya menjadi seperti ini Dia lalu mengetik di HD Admin Dan membuat kita dikik dari game buatan kita sendiri Dia lalu menghitung Dan layar tiba-tiba berubah menjadi hitam Teman saya akhirnya mencoba untuk memperbaiki game ini Dengan memperbaiki skrip Juga mencoba untuk mengembalikan keadaan Akhirnya berhasil Tapi karakter kita anehnya terjatuh ke bawah Dan tidak bisa berhenti Cerita selesai Teori dibalik cerita yang ada di video ini Mimin sebenarnya gak bisa berkata banyak Dengan apa yang sudah terjadi di kejadian kali ini Dari mulai akun aneh di awal yang masuk ke dalam game Yang sebenarnya belum jadi Bahkan belum di publik Entah bagaimana caranya Dia bisa masuk ke dalam game ini Lalu para pembuat game ini Yang tiba-tiba diteleport ke sebuah game lainnya Yang aneh Bahkan tidak jelas Sampai ada akun ini Yang sepertinya adalah akun yang sama yang ada di awal cerita Mungkin akun ini memang bukan akun biasa Tapi siapakah dia Kenapa dia bisa merusak dan mengacak-ngacak seluruh permainan ini Hmm Sebenarnya ini masih menjadi sebuah misteri Sayangnya Sang penulis tidak melanjutkan ceritanya Mimin gak tahu apa yang terjadi selanjutnya Nah kira-kira Apa teori menyeramkan kalian Di balik cerita berjudul The Scream ini Coba kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ya Dan kalau ada cerita creepypasta Roblox lagi Yang kalian ingin Mimin bahaskan Kalian juga bisa tulis aja di kolom komentar Oke Karena seperti biasa Mimin akan selalu membaca Terima kasih Miminers Yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini Kalau kalian suka Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian Kalau video ini bermanfaat Untuk kalian yang mau request pembahasan informasi Creepypasta ataupun alur cerita di Roblox Kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa selalu gunakan Hashtag Bahas Min Oke Jangan lupa juga kalian follow Instagram Roblox Topik Indonesia Dan follow juga TikTok Roblox Topik Indonesia Karena disana akan ada video menarik Yang akan di upload oleh Mimin Satu lagi nih Kalau kalian punya GFX atau art Tentang Mimin Kalian bisa tag aja Mimin di Instagram Atau kirim di Discord Miminers Karena Nanti karya kalian akan Mimin masukkan Di setiap awal video Yang Mimin akan buat Seperti biasa Jadilah Miminers yang cerdas Oke Oke Jadilah Miminers yang cerdas Jadilah Miminers yang cerdas